Aku anak-anak shalom alaikum Kali ini aku mau bercerita mengenai sebuah kisah nyata yang ku alami sendiri Tetapi beberapa nama akan ditutup untuk nama baik bersama Ceritanya beberapa waktu yang lalu ada pertemuan para pastor Aku ada di sana dan pastor-pastor lain semuanya pastor Kami membahas mengenai pelayanan angkasa atau pelayanan dunia virtual Pelayanan di dalam dunia internet diskusi berbagai macam hal Lalu ada tanya jawab Nah pada saat tanya jawab itu ada seorang pastor yang sudah senior Mengancungkan tangan lalu bertanya kepadaku di depan umum Dan pertanyaannya tidak terlalu enak didengar Karena mempertanyakan tapi sekaligus juga ada semacam tujuhan Tidak disebutkan nama pastornya siapa Karena tidak penting namanya Maksudnya untuk menjaga kebaikan nama baik Beliau bertanya ini sekarang kita tanya youtuber ini nih Yang kaya raya katanya Oke pertanyaannya tidak perlu saya ulang Tapi intinya beliau mempertanyakan sekaligus ada nada tuduhan Bahwa Rama Bayu mencari uang dengan pelayanan angkasa Mencari uang dengan pelayanan katekesir di youtube Dan uang itu masuk ke kantongnya pribadi Rama Bayu Hati jengkel karena di dalam pertemuan beberapa bulan yang sebelumnya Sudah pernah saya jelaskan di hadapan pertemuan pastor juga Jadi hati saya agak kesal Jadi saya berdiri lalu saya menjawab Bahwa pelayanan di youtube memang ada hasil uangnya Tetapi kami tidak sendiri karena saya di katkit atau katekesir sedikit itu ada 4 orang Ada admin ada editor karena kalau sendiri tidak mungkin Saya pasti cepat mati kalau sendiri karena tidak mungkin sendiri Karena youtube itu berat ya Dan kami berempat ini sudah sepakat untuk melakukan pelayanan ini pro deo Memang ada uangnya tapi kami tidak gunakan uang itu untuk kepentingan sendiri Kami tidak mengambil 1 rupiah pun dari pelayanan Dan uang yang terkumpul kami kirimkan ke Indramayu ke tepi pantai Untuk membantu beberapa anak nelayan dalam urusan pendidikannya Sebagian dimasukkan ke rekening paroki Subang Untuk kami intensikan dalam pendidikan Oke selesai Nah kemudian yang bagian menariknya adalah Setelah pertemuan Pastor senior ini Ini pasturnya senior Jauh lebih tua daripada saya Waktu saya masih kecil sebagai frater beliau sudah pastor Kami jalan menuju tempat makan Kira-kira mungkin dari aula sampai ke pasturan gereja Ada jalan Ini bagian pentingnya yang nyambung dengan firman Tuhan hari ini adalah Kemudian pastor itu merangkul saya Lalu mengatakan Ramabayu saya minta maaf Ramabayu saya sungguh minta maaf Saya tidak bermaksud menyinggung dan tidak bermaksud mempermalukan Ramabayu di depan umum Saya sungguh minta maaf Ini yang mengesankan Seorang pastor senior meminta maaf Kepada seorang pastor yang istilahnya masih ingusan Anak kecil Karena saya dibandingkan umur beliau dalam tahbisan Sebagai imam Jauh Nah saya membayangkan Pastor yang senior ini pasti harus menekan rasa besarnya Rasa egonya Rasa gengsinya Untuk bisa mengatakan Ramabayu saya sungguh minta maaf Punten-punten-punten Maka dalam hal ini pastor yang sudah senior ini saya tersentuh hatiku bahwa Pastilah beliau ini merendahkan dirinya Untuk bisa mengatakan saya sungguh minta maaf kepada Ramabayu Merendahkan diri Supaya terjadi kebaikan bersama Merendahkan diri supaya terjadi keselamatan bersama Itulah yang diteladankan oleh baginda jujungan kita Yesus Kristus Dalam bacaan kedua yaitu Surat kepada jemaat di Filipi Kalau kita baca ayat Kelanjutan dari apa yang dibaca tadi Bunyinya adalah demikian Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Mengosongkan dirinya berarti merendahkan dirinya Tidak ada yang harus dipertahankan Nah saudara-saudari demi keselamatan Tidak ada yang harus dipertahankan Demi keselamatan manusia Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan Supaya hadirlah keselamatan Maka nasihat Rasul Paulus kepada umat Yang mendengarkan firman hari ini adalah Kalau kita naik beberapa ayat Hendaklah kamu sehati sepikir dan seterusnya Dengan caranya Tidak menganggap atau tidak mencari Kepentingan sendiri Berarti yang dipikirkan bersama Pastor yang sepuh tadi ini Kalaupun tidak minta maaf Saya cukup legowo Karena beliau pastor senior Saya menghormati beliau Tetapi ketika minta maaf Bahkan jengkel yang saya rasakan hilang seketika Bahkan kemudian saya menaruh hormat Yang sungguh kepada pastor ini Yang menjadi teladan kerendahan hati Maka ketika menyangkut kepentingan bersama Tidak ada yang harus dipertahankan Apa itu ego, harga diri Memang kita manusia ini tidak ada yang mau direndahkan Tidak ada Karena kita setiap manusia punya harga diri Tetapi menyangkut kepentingan bersama Keselamatan bersama Tidak ada yang harus dipertahankan Contoh lain di luar agama katolik Namanya Gusdur Ketika Gusdur mau lengser Mau terjadi peperangan Gusdur mau dilengserkan Ada yang membelah Ada yang menyerang Lalu Gusdur mengatakan Tidak ada yang harus dipertahankan Kalau taruhannya adalah kematian masyarakat Ini satu contoh Dalam kehidupan suami istri itu pun bisa terjadi Kalau sesuatu harga diri Tinggi, kebesaran, gengsi Dipertahankan Dalam keluarga contohnya Suami kepada istri, istri kepada suami Anak kepada orang tua, orang tua kepada anak Tidak terjadi yang namanya keselamatan Maka sederis dari firman Tuhan hari ini Melalui bacaan yang kedua Baiklah kita dengarkan bersama Kalau menyangkut keselamatan Kepentingan yang bukan kepentingan sendiri Bersama Lingkup paling kecil itu keluarga Lingkup lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi Kita dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri Dan landasannya rendah hati Tidak ada yang hilang kalau kamu rendah hati Pastor tua tadi ini merendahkan dirinya Ramabayu saya sungguh minta maaf Justru dalam hati saya tidak muncul rasa melecehkan Dalam hati saya muncul rasa hormat Bahkan sampai ketika saya menceritakan ini pun Hormat yang sungguh-sungguh itu Masih tertanam dalam hati saya Dan setiap kali saya bertemu dengan pastor itu Sungguh saya menghargai Dan itu menjadi teladan di dalam hidupku Bagian penutup Sebagai kesaksian juga Ini ada kisah nyata tetapi ini tidak diungkap namanya Karena tidak langsung berkaitan dengan ku Tapi aku tahu persis ada kisah nyata ini Ini seorang pastor paroki Yang mengalami umatnya bersalah Jadi umatnya cekcok atau ada pertengkaran di luar Ternyata ini yang cekcok dengan umat katolik ini Orang agama lain Repotnya di Indonesia Apa-apa dibawa kepada agama Nah itu kan repotnya di Indonesia itu Padahal cekcok biasa manusia dengan manusia Tetapi kemudian terseret-seret urusan agama Ini orang katolik Ini orang agama lain Tidak usah kita sebut Dipikir aja sendiri-sendiri Pokoknya ini orang agama lain Di Indonesia kalau urusan dengan agama Repot Bisa terseret-seret Tidak karu-karuan Untungnya ini bisa selesai Orang katolik dan orang agama lain Ini sehingga tidak terseret Hal-hal yang lebih besar Tapi kemudian pastor ini mendengar Oh ternyata umatku ada yang bersalah Kepada orang dari agama lain Lalu pastor ini Menemui orang lain itu Dan meminta maaf Maafkan karena ada umat katolik Yang menjadi gembalaan saya Bersalah kepadamu Pastor paroki ini Tidak punya salah Pastor paroki ini juga tidak usah Meminta maaf Tetapi merendahkan diri Dengan kerendah hatiannya Meminta maaf Supaya terjadi kebaikan Dan keselamatan bersama Pastor paroki loh ya Tidak salah loh Gini saya kasih cerita Pastor itu Salah saja dianggap benar gitu loh Pastor itu kan gitu Setengah dewa kan Aku ini kalau salah saja Dianggap benar gitu Apalagi tidak bersalah Merendahkan diri Dan meminta maaf Nah ini satu teladan Kerendahan hati Saudara-saudari Mari kita meneladan Yesus Kristus Yang dalam rupa Allah Tidak menganggap Itu harus dipertahankan Supaya terjadi keselamatan Ini pelajaran iman Keselamatan bersama diutamakan Dan itu Kalau kita berhasil kesana Itu disebut kita makin beriman Shalom Alaikum Kami 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 selamat menikmati